hai 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 tempatan kali ini di pelaku kali ini aku mau memiliki ini kan tip untuk bearing yang kering ya lakar sing wisda normal atau olinya itu sudah kering belum saya bisa servis kondisinya seperti ini masuk hai 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 disini deringnya doser karena untuk membuka armatur mesin atau angker angker mesin seperti ini lebih baik menggunakan tracker ya bro karena kalau menggunakan tracker itu tentunya lebih aman karena aku enggak punya tracker jadi aku menggunakan alat seadanya saja tapi harus dengan hati-hati oke sudah terlepas hai 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 setelah bersih lumayan oke jadi ini masih bagus ini kondisinya belum goyang sama sekali setelah bersih dari kotoran yang menempel pada gotri yang ada di dalamnya sini kita kasih tenpet mau merek apapun terserah yang penting tenpet bersih terus diratakan oke rata terus kita pasang kembali tutupnya kita peres kita peres tinggal kita pasang disini oke kita pasang kita coba putaranya lebih enteng ya dari yang tadi oke itu tadi informasi yang bisa saya bagikan kepada kalian semuanya kalau anda mempunyai bearing yang sedang macet jangan langsung ganti tapi cek dulu apakah masih bagus kita cek apakah sudah ada goyang atau belum kalau sudah goyang itu artinya ya harus diganti tapi kalau belum goyang tapi kalau belum goyang cuma seret aja kita bersihkan terlebih dahulu gotrinya itu terus kita kasih tenpet masalah yang sering terjadi itu kalau untuk mesin seperti ini itu biasanya bearingnya itu kering dan terkena debu ya jadi mengakibatkan putarannya itu seret dan mengganggu performa dari mesin tersebut kan ya eman-eman lah kalau misalnya masih bisa digunakan masih bisa di perbaiki kenapa harus beli kan gitu oke sekian dulu vlog kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Wb Bye Bye sub indo by broth3rmax